Cara ajak pacar main di GTA San Andreas itu gampang ya, tapi tujuannya buat apa dulu gitu Kalau misalnya cuma buat jalan-jalan doang sih gampang, kita cuma harus tau jadwal dia ada di rumahnya aja Tapi kalau misalnya ngajak main pacar buat nambah progres kesenangan si pacarnya harus ada triknya Disini saya anggap aja misalnya mau nambah progres barnya Berikut cara ajak pacar main di GTA San Andreas Sebelum lanjut jangan lupa di like dulu video ini kalau suka sambil di subscribe dan follow Yang harus kalian ketahui kalau mau nambahin progres barnya itu kita harus tau dulu apa kesukaan pacarnya Misalnya disini saya mau ngajak jalan si Millie Perkins Si Millie ini bakal ada di rumahnya kisaran jam 12 siang sampai jam 10 malam Nah ada tuh yang harus wajibkan ketahui itu kalau si Millie dari awalnya dia sukanya diajak makan-makan Tapi dia lebih suka makan di tempat mewah Contohnya disini aja nih yang dekat Kalau gak salah disini itu restoran stick Kalian harus ingat ya logo Garku sama Asiento Bebas mau yang dimana juga asal jangan kejauhan atau kelamaan Nantinya si Millie bakal keburu bad mood Singkat cerita kita udah ada di tempat nih Dan ternyata si Millie suka Abis ini kita langsung anterin aja pulang ke rumahnya Karena dari bacaannya dia udah mulai capek Ciri pacarnya seneng gimana bang Cirinya itu gampang tadi kan ada teks di bawahnya Nah gini aja deh biar lebih gampang kita lihat aja nanti Kalau misalnya beres ngedeatnya muncul bar progresnya nambah Berarti tandanya pacar kita seneng Gak nambah tandanya ya gak seneng Dan juga kalau pacarnya seneng nanti dia bakal pengen ngedeat lagi di lain waktu Date yang kedua juga beda lagi ya gak kayak tadi Mungkin kita bahas di video lainnya Manfaat bar progres sama si Millie pool atau paling gak setengahnya lah Nantinya kita bakal bisa dapetin akses kunci buat lanjutin misi tersembunyi Bisa juga dengan cara lain yaitu di door aja si Millie sampai inalilahi Tapi kekurangannya si Millie gak bakalan hidup lagi Dan gak bisa kita ajak kencana lagi Sampai jumpa